semangat pagi peserta kelas digital marketing 101 lanjut lagi ya pada materi kita pembuatan website WordPress Alhamdulillah website kita sudah jadi ya dan sebelum dipromosikan tidak perlu untuk mengoptimalkan kecepatan loadingnya ya kita sudah cek seperti ini hasilnya ya hit skornya masih 17 persen pada kesempatan kali ini kita ingin menaikkan skor ini ya dengan mengoptimalkannya langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah link-link video yang kita ambil dari YouTube kita ganti ya kita gunakan aja teknik posting ya kita upload videonya ke dalam posting link kita atau webserver kita video yang ini ya sama yang dibawah sini di puter nah langsung aja ya yang di atas dulu yang ini dulu kita ke Elementor ya di sini atas Elementor kita edit oke kita langsung ke bawah ya video yang ingin kita edit di pojok kanan video nah sekarang ini sumbernya di YouTube ya gambarkan dulu sekarang ini sumber videonya yaitu adalah YouTube ya dengan seperti ini linknya kita mau ganti ya kita akan langsung upload kita pilih ini ya self hosted nah kemudian kita upload videonya ya nah kalau belum punya video kita unggah dulu ya pilih videonya misalnya kita pilih salah satu video yang pendek ini ya untuk contoh doang misalnya yang ini kita upload ya seperti itu oke kemudian klik ini ya insert media ya kemudian insert media nah gambarnya bisa diganti ya kalau mau ganti gambar sampulnya atau overlaynya baru di update ya klik update di Elementor oke setelah itu baru kita copy di bagian selanjutnya ya untuk bagian yang ini tidak dilakukan di Elementor ya kita kita go dashboard klik admin kita kemudian di bagian ini ya tampilan kemudian widget nah kemudian di kaki halaman 1 atau filter 1 itu videonya diganti ya ganti video misalnya seperti itu apalagi kita pakai nomor yang sama ya nah setelah itu klik selesai seperti itu ya teman-teman caranya nanti tinggal bisa dites lagi ya ini sebelum kita lakukan pengeritan seperti yang tadi sekarang kita cek lagi ya seperti matriks ini kita bisa langsung kunjungi websitenya kita masukkan webnya disini ya alamat web kita copy dan kita paste dan kemudian di test nah seperti ini hasilnya ya naik 2 angka dari 17 ke 19 sementara untuk use cloud nya juga naik 67 nah seperti itu request nya sudah hijau ya sudah standar nah seperti itu udah ya teman-teman untuk langkah pertama optimasi kecepatan loading jika ada yang masih ingin tanyakan bisa melalui grup Facebook kita ataupun LMS insyaallah kita akan lanjutkan pada tahap kedua ya di materi selanjutnya sekian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh